Oke, kita lanjutkan pembahasan untuk persiapan UTBK Matematika Kali ini kita akan bahas materi lingkaran Kita diberikan gambar lingkaran Kemudian informasinya lingkaran di atas ini memiliki persamaan X kuadrat tambah E kuadrat sama dengan R kuadrat Ini berarti lingkaran ini persamaannya memiliki pusat Pusatnya 0,0 Jadi persamaan lingkaran yang beruntuk X kuadrat tambah E kuadrat sama dengan R kuadrat Berarti pusatnya, pusat lingkarannya ada di 0,0 Di gambar sudah jelas ya Ada di titik asal 0,0 0,0 Nah, jika titik 4,3 berlada pada lingkaran Maka berapa jari-jarinya R-nya? Jelas sekali dari gambar disini Berarti R ini adalah jarak Jarak antara dua titik Ya, jarak antara titik pusatnya Ya, 0,0 Dan, ya, titik Ya, ada pada lingkaran 4,3 Sehingga R-nya ini sama dengan akar dari X2 kurang X1 dikuadratkan Di kuadratkan Tambah Y2 kurang X1 dikuadratkan X3 min 0 ya berarti Jadi kita punya R-nya ini sama dengan 4 Di kuadratkan jadi 16 Ditambah 3 kurang 0,3 dikuadratkan 9 Nah, jadi kita punya R-nya ini adalah akar 25 Sehingga R-nya sama dengan 5 Nah, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang B ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!